Hai guys, kembali lagi di channel Master Mirin Master Mirin berbagi pengalaman Saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber dan para viewers yang sudah menonton channel Master Mirin Semoga anda sehat selalu Bagi anda yang belum subscribe, langsung subscribe guys dan share ke teman-teman anda agar Master Mirin selalu termotivasi membuat video-video yang lebih menarik dan berbampaan tentunya Langsung saja penasaran dengan apa yang Master Mirin bagikan Lihat yang satu ini guys Guys, ini adalah laporan keberan catat ya Anda fokus pada The Factor Time Report-nya guys Di sana The Factor Time Report-nya itu tanggal 07 bulan 3 2020 Star by engine ya guys ya Star by engine-nya itu Star by engine 2313 ya guys ya 2313 Di mana DO gas ati itu guys Atau pemeriksaan bakarnya Jumlah DO-nya 47.565 liter Oke guys 47 ton 565 liter Oke Oke, lihat langsung guys Posisi daripada ROB setelah kita nyampe guys ya Setelah kita nyampe ROB-nya Pada sore hari ini Master Mirin akan berbagi pengalaman Mengenai cara perhitungan penggunaan bahan bakar ya Per jam selama berlayar Ini biasanya digunakan oleh para port captain Untuk mengetahui Berapa banyak penggunaan bahan bakar Selama dalam pelayaran Oke Langsung saja ya guys ya Saya contohkan Tadi anda sudah lihat video guys Data-data kapal Di video tadi Di mana pelayar dari Jakarta Menuju panjang masin ya guys ya The factor-nya 07 03 2020 Standby engine-nya 23.13 Ya Di mana tibanya Tanggal 10 bulan 3 2020 Stop engine-nya 05.10 DO pada saat berangkat Ya guys ya 47.565 liter DO pada saat tiba 39.878 liter Jadi pemakaian BBM Ya guys ya Untuk per jamnya Kita itu Harus menghitung dari Awal Star engine Setelah itu Menuju Stop engine Ya Itu yang kita harus hitung Beberapa Time to go-nya Ya guys ya Langsung saja ya guys ya Kita hitung Ini guys Ya Merangkat dari 07 03 20 23 13 Ya guys ya Kalau Nyampe 08 03 20 Berarti ini Kita sudah belayar 24 jam Kalau 09 03 20 Berarti Kita sudah belayar lagi 24 jam Antara Yang ini guys Berapa jam Ya Nyampe nya 10 3 20 Kan guys 05 10 Berarti Seandainya disini 09 03 20 Pada tanggal Jam 24 00 Ini kita anggap 1 jam Nah ini sudah Masuk tanggal 10 Guys ya Kalau sudah masuk Tanggal 10 Jam 5 Berarti ini Sudah 5 jam Jadi Time to go nya Semuanya guys ya Kita lihat Berapa 48 Ditambah 6 54 Jam Nah 54 jam 54 jam Inilah Yang Kita tempuh Ya guys ya Itu mungkin Karena arus Dibantu Sama arus Ya guys ya Sehingga Kecepatan kita Semakin besar Tapi intinya Seorang port captain Ingin tahu Dari start engine Sampai dengan Stop engine Berapa jam Ini dapat 54 jam Oke guys Langsung lihat Ya Hal kedua Dio awalnya Dio awalnya 565 Liter Pada saat Berangkat Dio akhir Pada saat Tiba 39 878 Berarti Setelah disonding Pemakiannya Guys Seperti ini 7687 Liter Nah Jadi Pemakian BBM Berapa guys Tadi Temp to go Temp to go 54 jam Jadi Pemakiannya Guys Yang kita lihat disini Pemakian Pemakian Per jam Per jam Nah Ini tingkat dibagi 54 Ya guys Ya Sama dengan 142 Koma 35 Nah 142 Liter Anggap Guys Oke Sebetulnya 142 Liter Per jam Oke Seperti itu Perhitungannya Guys Jadi Maksudnya Perhitungan Penggunaan BBM Per jam Ini Sehingga Perkapten Itu Akan Tahu Berapa Yang harus Disuplai Ke kapal Seperti itu Guys Makanya Harus Diperhitungkan Oleh Perkapten Seperti itu Guys Diperhitung Diperhitungan Diperhitungan